Halo, Assalamualaikum semuanya Kali ini Dapur Mokap akan berbagi resep cara membuat risol mayo Nah, untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di description box ya Kita lihat yuk sampai habis videonya Pertama-tama ini saya sudah sediakan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung ganci, 1 butir kuning telur, setengah sendok teh, kaldu bubuk dan ini minyak goreng 4 sendok makan dan air putih Nah, kemudian ini kita masukkan tepung terigunya 250 gram Kita campur dengan bahan-bahan lainnya 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioca Kemudian setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 butir telur ayam Ya, ini 1 butir kuning telur kita masukkan Kita kocok rata Kemudian kita masukkan air Ini kira-kira 550 mili Atau bisa disesuaikan ya Ingin kekentalannya seperti bagaimana Ini saya gunakan 550 mili air Jika sudah rata seperti ini Kemudian bisa kita saring adonannya agar tidak ada adonan yang bergerindil Nah, kita saring Seperti ini sudah tercampur rata ya Jika sudah seperti ini baru kita masukkan 4 sendok makan minyak goreng Sudah tercampur seperti ini Kulitnya bisa kita bikin Ini kita panaskan teflon Saya gunakan ukuran 22 teflonnya Nah, kita panaskan seperti ini Kita buat kulitnya Dan lakukan sampai Ini sampai matang ya Kalau sudah bergelembung-gelembung tengahnya Itu tandanya sudah matang Nah, ini Nah, sudah jadi kulitnya seperti ini Kemudian kita buat isiannya Ini saya gunakan mayonese Dan sedikit susu kental manis Bisa dikira-kira saja tingkat kemanisannya Seperti maunya seperti apa ya Disesuaikan selera masing-masing Kemudian bisa kita cetak Ini saya gunakan ham Hamnya sudah saya goreng terlebih dahulu ya Kemudian saya beri isian telur rebus dan keju Bisa kita gulung ya Ini hamnya Saya goreng dulu tadi Kemudian telur rebus dan keju Saya masukkan 1 sendok makan mayonese Nah, kemudian bisa kita gulung Seperti ini Oh ya Ini tadi sisa adonannya Jangan semuanya didadar ya Jadi ini ada Saya sisihkan sedikit Untuk bahan celupan nanti Seperti ini Sudah selaya gulung semua Kemudian kita celupkan Ke bahan adonan basah Yang kita sisakan tadi Kemudian tabur dengan Tepung roti Lakukan sampai semua adonan habis ya Teman-teman Ini saya sudah cuci tangan sebelumnya Nah, seperti ini Sudah selesai Risol mayunya Kita dinginkan dulu di freezer Kira-kira 3 jam Sampai set semua Baru bisa kita goreng Nah, ini sudah saya panaskan minyak Kemudian kita goreng risol Yang sudah saya dinginkan di freezer sebelumnya Kita goreng sampai Kuning kecoklatan Nah, seperti ini Sudah bisa kita angkat risolnya Risol mayu siap dihidangkan Teman-teman bisa juga Untuk di frozen ya Dijual frozen juga bisa Nah, ini Risol mayu Dalamnya sangat lembut Dan kulitnya crispy Selamat mencoba Bye-bye